Intro Nah, cerita-cerita semua musim haji dari depan mata Tentunya setiap kabupaten kota mempunyai jumlah daripada jemaah jalaun hajinya Sesuai dengan kuota masing-masing ya Puan Kaya Nah, ini ada pelawan di mana sebanyak 336 calon jemaah haji dari pelawan Ini Puan Kaya, ini sudah setiap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekang Untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2024 Iya, dan cerita-cerita Puan Bupati Pelawan ini Tuan Zukri Misran Ini mengharapkan kepada jemaah calon haji asal pelawan Dapat menjaga kesehatan dan selalu menjaga silaturahmi antar jemaah haji Iya, dengan sehat, dengan menjaga silaturahmi Betul Dimudahkan, dilajarkan Baca mana liputannya Kita tengok bersama Pemegintah daerah Kabupaten Pelawan mengelar kegiatan pelepasan pemberangkatan jemaah calon haji di Masjid Al-Muttakin Panggalan Kerinci, Kabupaten Pelawan Kegiatan dihadiri Bupati Pelawan Zukri Misran dan Unsur Forkom Pimda Kegiatan pelepasan jemaah haji diisi dengan tepuk tepung tawar para jemaah calon haji Yang akan berangkat ke Tanah Suci oleh Bupati Pelawan Ketua Tim Pergerak PKK Pelawan dan Unsur Forkom Pimda Pelawan 336 jemaah calon haji asal pelawan masuk dalam koloter ke-12 dan akan diberangkatkan tanggal 23 Mei dari Pekanbaru menuju Batam Dan selanjutnya ke Kota Madinah Tahun 2024, Pemkak Pelawan memberikan subsidi transportasi bagi tiap jemaah sebesar Rp2.450.000 Sedangkan untuk usia jemaah yang paling tertua berusia 86 tahun berasal lagi panggalan kerinci Dan yang termuda berusia 21 tahun berasal lagi panggalan kuras Bupati Kabupaten Pelawan Zukri Misran mengatakan pemengintah daerah Kabupaten Pelawan Tiap tahun tegus meningkatkan pelayanan yang berkualitas terhadap pelayanan haji Diharapkan jemaah calon haji pelawan dapat menjaga kesehatan dan selalu menjaga salatu rohmi antar jemaah haji Dirinya juga mengharapkan seluruh JCH pelawan selalu kompak dan solid Dan juga menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji Dari Pelawan, Jeriman Syah melaporkan